Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Wahyudi Yudi Apa kabar teman-teman semua Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat oleh Fiat ya Baik hari ini saya akan melakukan perawatan lanjutan Perawatan lanjutan pembelian kapur dolomit Kebetulan Alhamdulillah 5 hari yang lalu turun hujan Dan tadi malam juga baru turun hujan ya Siang, sore, dan malam hari Dan saya amati itu lebih banyak pada malam hari Nah, begitu saya akan lakukan cara pemberian kapur dolomit Apabila sudah memasuki musim hujannya sering Musim penghujan Apalagi hujannya itu pada malam hari ya Sangat berbahaya sekali Sangat cepat sekali yang namanya jamur ataupun cendawan itu Berkembang biak di suhu yang lembab Apalagi di musim penghujan ya pada malam hari Oke, sebelum saya lakukan pengaplikasikan kapur dolomit ini akan saya sampaikan ya Nah, ini pada bagian sini sudah saya cepat melakukan pemberian kapur dolomit ya Namun ada beberapa tanaman cabai rawit saya yang terkena dari penyakit antraknos ya Seperti ini ya Buahnya hitam, coklat, dan hangus terbakar hingga busuk seperti ini ya Menurut saya ini adalah serangan dari jamur ataupun cendawan Karena musim penghujan ya 5 hari berturut-turut ya Waktunya berbeda-beda ya Waktunya berbeda-beda ya Dan saya terlambat dalam pemberian kapur dolomit ini ya Nah, ini dia Seperti ini ya Dalam 3 sampai 4 hari ya Apabila kita terlambat ya Dalam pemberian kapur dolomit Mengaplikasikan kapur dolomit Nah, seperti ini buah cabai rawitnya ya Akan terkena serangan dari antraknos ataupun patek Seperti ini ya Nah, ini Saya lihatkan ini tanaman cabai rawit saya yang terkena kemarin ya Karena baru saya pindahkan Dari pot ember ya Di sini Saya pindahkan ke sini ya Karena kemungkinan Media tanam Media tanah yang di bagian sini ya Di bagian bawah ini Ini masih asam Saya letakkan langsung ke tanah Ini jenis Atau varitas Campurawit yang tinggi Besar pohonnya Setah ya Nah, ini terkena Sudah saya aplikasikan ya Dan di sini aman Alhamdulillah Tidak ada satupun yang terkena Dari antraknos ya Nah, itu dia Bila kita terlambat Dalam pengaplikasiannya Ya Kejadiannya akan seperti ini Tiga sampai empat hari Buah cabai rawit kita akan berubah Ya Seperti ini Karena Media tanamnya asam Ya Sehingga tanaman cabai rawit kita ini Sangat sulit untuk menyerap Unsur hara Atau pupuk yang kita berikan Ya Dan media asam Sangat mempercepat Perkembang biarkan jamur dan cendawan Ya Nah Untuk itu kita harus segera Memberikannya Ya Oke Langsung saja Cara pemberiannya Ya Ini Air Kurang lebih 6 liter Akan saya campurkan dengan Empat sendok Kapur dolomit ya Tidak banyak ya Kawan-kawan Dengan 6 liter air Ya Kita aduk Hingga rata Biasanya Kita Malas ya Teman-teman Dalam pemberiannya Kita abaikan ya Di musim penghujan ini Nah Sehingga Buah cabai rawit kita Rentan terserang dari Pernyakit antraknos Padahal Pencampuran tidak banyak Dan sudah Ini saya berikan Tiga hari sekali ya Tiga hari sekali Apabila hujan Masih terus Terus berlanjut Intensitasnya tinggi Atau sering Ya Jadi akan saya berikan Tiga hari sekali Nanti setelah Hujannya berkurang Ya Seminggu sekali Kita akan Kurangi juga Dalam pemberiannya Ya Seperti ini Oke Dalam pemberiannya cukup Satu cangkir Ya Lebih pun tidak apa-apa Satu cangkir ini Nah Seperti ini Yang berbuah Kita berikan Lebih bagus Kemudian Yang masih Taper tumbuhan Seperti ini Juga kita berikan Ya Tidak apa-apa Nah Seperti ini Oke Teman-teman Ya Ini Cara saya Dalam Pengaplikasian Kapur Doromid Ya Di musim penghujan Ya Saya kocorkan Agar lebih mudah Cepat Menyerap Lebih cepat Berproses ya Kalau kita kocorkan Sehingga Media tanam kita ini Akan terus Tetap terjaga Tetap stabil Tetap netral Sehingga tanaman Cabe rawit kita ini Tidak mudah terserang Ya Daya tahannya Dari penyakit Ya Nah ini dia Kita lihat Buah cabih rawitnya Walaupun di musim penghujan Masih tetap Besar Berisi dan padat Ya Nah Tetap terjaga Oke Terima kasih Kita berjumpa lagi Di video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!